Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Fogat Kate Oke teman-teman di depan saya ada sebuah TV tabung slim merk Samsung ya dengan gejala seperti di video ya teman-teman Apakah kerusakannya Mari kita akan cek nah ini tipenya teman-teman modelnya belakangnya Samsung ya kita akan buka dahulu ya teman-teman setelah dibuka ini dia ya tampilan mesinnya ya teman-teman Oke langsung kita ke pengecekannya teman-teman kita akan cek menggunakan avometer ya teman-teman dimana kasus untuk seperti ini biasanya terjadi di bagian tegangan 180 voltnya ya bagian videonya bermasalah nah disini ada soket ya soket pin 180 voltnya dan ini elko nya ya teman-teman teman-teman ia akan terhubung ke bagian mesin paling bawah ini dia soketnya yang paling bawah ya teman-teman dipastikan dari soket ini dia menuju ke bagian flyback ya disini ada sebuah resistor dan sebuah dioda ya teman-teman jadi Hai dia menuju ke bagian flyback jadi ini teman-teman tes dulu ya teman-teman apakah jalurnya menyambung atau tidak ya teman-teman Oke kita langsung tes kita ukur dari jalur ke soket pin ke bagian flyback ya dia terhubung atau tidak nah ini kita resistornya oke terhubung dari resistor ke pin terhubung ya teman-teman oke lanjut ke dari resistor ke bagian jalur ke flyback dari resistor juga ini melewati resistor nah disini aja sudah tidak terhubung ya teman-teman teman-teman jadi ini jalurnya terputus ini yang menyebabkan TV nya bermasalah Oke langsung kita jumper saja Oke teman-teman setelah saya jumper menggunakan kabel ya jadi disini yang dari resistor ini ya ke soket ini kita akan jumper ke resistor ya setelah resistor ya jadi ini yang terhubung yang terhubung yang tidak terhubung jalurnya ini yang hitam-hitam ini ya nah terputus jadi kita sambung pakai menggunakan kabel oke teman-teman jadi ini ada resistor dan dioda ya setelah playback ya jalur ke playback oke lanjut kita tes oke kita Nyalakan apakah TV nya menyala dengan normal flyback sudah menyembur kita coba lihat tampilannya nah ini sudah normal ya teman-teman keluar resistor oke teman-teman jadi seperti itu perbaikannya untuk kerusakan seperti blank tadi ya teman-teman dan bergaris coba kita akan ukur di tegangan 180-180 nya ya teman-teman kita ukur di elko nya Oh pijit-pijit ya teman-teman normal ya teman-teman 180 ya tegangannya jadi TV ini sudah normal Oke kita coba kasih output gambarnya oke teman-teman gambarnya sudah normal hanya aja belum bisa kita setting gambarnya sekian dulu tutorial dari info.gat.ke jika video ini bermanfaat klik tombol subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh